Intro Kobaran api membubung tinggi di kawasan pemukiman padat di Dusun Sidomakmur, Kelurahan Ketanggi, Kejamatan Kabupaten Ngawi, Jawa Timur. Kejadian tersebut membuat warga panik. Kebakaran terjadi pada rumah milik Soekargi 65 tahun. Api dengan cepat membakar seisi rumah yang berdinding dari kayu. Penghuni rumah berhasil diselamatkan warga melalui sela-sela tembok dan saat itu tinggal sendirian di rumah karena ditinggal anak dan cucunya yang sedang bekerja. Sementara dengan alat seadanya, warga juga terus berusaha memadamkan kobaran api. Sempitnya jalan menuju lokasi kebakaran membuat petugas pemadam kebakaran mengalami kesulitan untuk mendekatkan kendaraan pemadam ke titik lokasi api. Sedikitnya dua unit mobil PMK dan satu unit mobil penyuplai air dikerahkan. Dipantu warga petugas PMK memerlukan waktu sekitar 30 menit untuk memadamkan api, termasuk melakukan pembasahan di sekitar lokasi. Warga melihat dari kejauhan, dari situ warga langsung menyerbu ke lokasi kemudian untuk mencoba untuk penyelamatan, proses penyelamatan. Tapi di dalam ada orang? Ada satu penghuni namanya Pak Kardi, kebetulan secara fisik memang tidak sempurna dalam artian ada gangguan. Jadi kemudian belinya mencoba untuk menyelamatkan diri kemudian direvakuasi oleh warga sekitar gitu. Tapi kondisinya sudah agak lumayan parah kalau kebakar yang keseluruh-keseluruh. Sekarang belum diketahui, karena warga tahunya kan sudah kebaran api, sudah lupas yang ini. Jadi sebabnya untuk saat ini belum bisa diketahui. Ada informasi kalau ada kebakaran di RT19, seluruh lingkungan itu makmur, anggota kami dari unit pemadam kebakaran meluncur ke TKP dan alhamdulillah sampai ke TKP kami kerja maksimal dalam pemadaman dengan dibantu oleh masyarakat diitar dan kurang lebih tengah jam karena rumah yang terbakar itu dari semua dari kayu, akhirnya lulus. Hanya saja alhamdulillah yang pengguninya rumah satu orang namanya Pak Sipati yang bisa diselamatkan sekarang ke rumah sakit ada sedikit kebakaran. Akibat kejadian tersebut, seluruh rumah beserta isinya habis terbakar. Termasuk pemilik rumah mengalami luka bakar yang cukup serius hingga menjalani perawatan di RSUD Suroto, Ngawi. Dari Ngawi, Adi Susilo, Garda TV Dari Ngawi, Adi Susilo, 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 Ngawi, Terima kasih.